Usai tahu Indonesia lolos Piala Asia U23, banyak pemain keturunan ingin bela tim Nas Indonesia. Banyak pemain keturunan yang sekarang ingin membela tim Nas Indonesia. Padahal, dulu banyak juga yang menolak. Ada beberapa alasan mengapa mereka yang dulu cuek atau ragu justru berbalik mengirim sinyal ingin membela tim Nas. Anggota PSSI bidang naturalisasi, Hamdan Hamedan mengungkapkan beberapa alasan tersebut. Hamdan mengatakan, beberapa pemain keturunan saat ini tertarik membela tim Nas Indonesia karena melihat progres yang dicapai bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong. Shin Taeyong mengubah Indonesia yang dulu tidak dianggap sekarang diperhitungkan. Dengan kata lain Indonesia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lihat saja, kemarin Indonesia U23 mampu mengukir sejarah. Usai mampu melewati babak kualifikasi Piala Asia U23 dan berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024. Jadi ada yang dulunya tidak mau sekarang mau, kita lihat bagaimana tim Nas Indonesia semakin kuat, kata Hamdan Hamedan. Alasan kedua, kata Hamdan, adalah hadirnya Ifar Jenner dan Rafael Struik yang andil dalam lolosnya Indonesia ke Piala Asia U23. Seperti diketahui, Rafael Struik dan Ifar Jenner bisa dibilang naturalisasi teranyar tim Nas Indonesia. Shin Taeyong memang jeli dalam melihat kualitas para pemain keturunan. Baik Ifar Jenner dan Rafael Struik yang ternyata memiliki segudang pengalaman di Eropa. Ketika Struik dan Jenner dinaturalisasi dan dia mampu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hebat, sekarang banyak pemain yang dulunya ragu sekarang mengirim sinyal ingin membela tim Nas, kata Hamdan. Selain dua faktor tadi, Hamdan juga mengungkapkan ketertarikan mereka untuk membela tim Nas karena Indonesia mampu lolos Piala Asia. Sebagaimana diketahui, Indonesia lolos putaran final Piala Asia Senior, Piala Asia U20 dan yang terbaru Piala Asia U23. Hasil itu didapat usai mengalahkan China Taipei 9-0 dan menggilas Turmenistan 2-0 di Laga Pamungkas. Lolosnya Indonesia ke Piala Asia U23 tidak terlepas dari perantangan dingin Shin Taeyong. Kehadiran Shin Taeyong membangunkan Indonesia dari tidur panjang dari turnamen terbesar di Asia tersebut, apalagi tim Nas U23 belum pernah lolos. Salah satu alasan yang mereka sampaikan ke saya adalah keberhasilan Indonesia lolos Piala Asia, Pungkas Hamdan.